Durjanak Satria Jilid III. Tampaknya engkau ini seorang yang biasa bekerja hati-hati, kata Nye Oyam. Terima kasih atas pujianmu, jawab Sing Leong. Setelah bertugas sekian tahun, sudah lama menjadi kebiasaanku untuk menjaga rahasia. Kutahu apa yang tidak boleh kukatakan pasti takanku singgung di depan orang lain. Bagus, ucap Nye Oyam, tapi ingin ku tanya pula, dari mana dapat kau terka bahwa aku ada hubungan dengan Pek Toh San? Usia Anda masih muda belia dan kungfu muslihai ini kecuali anak murid Ugun Sanchu, dari golongan dan perguruan mana lagi yang mempunyai tokoh muda serupa Anda ini, kata Sing Leong. Ada alasan lain lagi yang tidak diutarakannya, yaitu ia tahu Pang Tai Ye U adalah penghubung rahasia antara Ugun Sanchu dari Pek Toh San dengan Tai Lwe Cong Kuan, ia pun tahu ada utusan Pek Toh San yang ikut hadir dalam pertemun di Tioia. Meski Nye Oyam pernah melihat Pang Tai Ye U di Tioia, bahkan orang Sip Pang itu yang menyampaikan undangan Tai Lwe Cong Kuan kepadanya, sebagaiman keterangan Nye Oyam tadi, maka menurut kesimpulan Bin Sing Leong anak muda ini pastilah anak munpek Toh San. Nye Oyam tidak menyangka kebohongannya yang di karseng sekenanya dapat menimbulkan salah paham demikian, diam-diam ia merasa geli, segera ia menambahi sekalian, eh, kau kira aku ini siapa dan ada hubungan apa dengan dia? Melihat kepandayan Anda setinggi ini, jangan-jangan engkau inilah Siao Cek Chu dari Pek Toh San. Ubun Kong Chu, Ubun. Rupanya Bin Sing Hang mengira Nye Oyam adalah Ubun Lui dari Pek Toh San, yaitu kemenakan Ubun Pok, namun dia tidak kenal Ubun Lui dan juga tidak tahu berapa usianya. Padahal saat ini Ubun Lui sudah berumur di atas 30, sudah terhitung orang setengah bayar. Diam-diam Nye Oyam berpikir tidak sudi mengaku bangsa Tua Ubun Pok sebagai orang tua, kalau mau memalsu juga tidak sudi mengaku sebagai Ubun Lui. Maka sebelum ucapan orang selesai, segera ia mendelik dan mendengus. Hektometer, jika kau tahu ada yang tidak boleh dikatakan, hendaknya jangan kau katakan lagi. Maka hal yang tidak perlu kau tanya tentu juga tidak boleh kau tanya. Keruan Bin Sing Leong ketakutan, cepat ia menjawab, ya, ya. Benar juga ia tidak berani banyak tanya lagi dan segera membawa Nye Oyam ke rumah gurunya. Ketika Nye Oyam ikut Sing Leong memasuki kamar rahasia ayahnya, hampir saja ia mendengar detak jantung sendiri. Sesungguhnya orang macam apakah ayahnya, sebentar lagi tentu dapat diketahuinya. Ia masih menyimpan surat wasiat pemberian Kaisar Hong Hai yang diterimanya dari Liong Leng Cu itu, diam-diam ia berpikir, demi usahaku agar ayah dapat mengundurkan diri dari jabatannya dengan aman, dengan susah payah kami telah berdaya dan membuat rencana rapi baginya. Bila mana beliau tetap mabuk pada kedudukan dan tidak mau sadar sehingga hubungan darah daging sendiri pun tidak dipikirkan lagi, lalu apa dayaku dan apa yang harwiku lakukan? Sungguh ia tidak berani membayangkan apa yang akan terjadi, maka ia pun tidak berani berpikir lagi. Sementara itu N.Y.O. Toa Koh sudah kembali sampai di Chinwan Piao Kiok. Han Wibu telah memberitahukan padanya bahwa tamu yang aneh itu tidak pernah datang lagi. Sung Pengki dan Oh Lian Pui ternyata juga belum pulang. Toa Koh tidak tahu bahwa Song dan Oh telah pergi mencari adiknya, tapi ia tahu setelah tindakan N.Y.O. Yam itu, anggota keluarga Bin tentu menganggap mereka sebagai orang sendiri, maka keselamatan mereka tidak perlu dikhawatirkan. Namun Han Wibu sangat terkejut ketika mendengar cerita Toa Koh tentang apa yang terjadi di rumah Bin Sing Leong. Tidak perlu kau takut. Han tua, kata Toa Koh dengan gagah berani serupa masa mudanya. Akulah yang berbuat tentu segalanya aku yang bertanggung jawab. Bila mana adikku yang tidak genah itu berani datang mencari perkara padamu biarlah aku yang akan tampil menghadapi dia. Han Wibu tersenyum getir katanya. Paling-paling ku serahkan Piao Kiok ini kepadanya, masakah dia berani membunuhku? Cuma ada sesuatu, entah pantas ku katakan padamu atau tidak. Bicara saja dengan hubungan baik kita ini, masa ada yang perlu dirahasiakan kata Toa Koh. Ku tahu maksudmu, kau kira dalam pandangannya aku sebagai Tachi-nya tidak lebih dekat daripada muridnya si Bin Sing Leong sehingga mungkin. Dia takkan memikirkan hubungan antara Tachi dan adik dan akan bertindak keji padaku. Sesungguhnya aku tidak berani berpasangka demikian, cuma kalau berlaku lebih waspadakan juga baik, kata Han Wibu. Terima kasih atas perhatianmu, Toa Koh tertawa. Cuma ada suatu hal kau pun tidak tahu. Oh urusan apa tanya Wibu. Ada lagi seorang yang tersangkut dalam urusan mempunyai hubungan terlebih dekat dengan dia daripada diriku, tutur Toa Koh. Siapa dia tanya Wibu terkejut. Yaitu orang aneh yang minta barangnya di kawal pengki dan lianku itu, kata Toa Koh. Oh apakah dia dan adikmu? Dia adalah putra adikku, tutur Toa Koh nah. Hubungan antara anak dan ayah bukankah jauh lebih dekat daripada hubungan antara Tachi dan adik? Apakah kalian sudah bertemu secara terbuka antara bibi dan kemenakan Tanya Wibu? Belum, malahan dia telah menutup hiatoku, ucap Toa Koh. Lantas dari mana kau tahu dia adalah putra adikmu? Dia menggunakan kufu keluarga NIO, bahkan tempoh hari sudah pernah kulihat dunia satu kali. Meski sekali ini dia dalam keadaan menyamar, sedikit banyak dapat ku kenal diraut wajahnya. NIO Toa Koh memang mempunyai suatu kepandayan khas, yaitu barang siapa asal pernah dilihatnya satu kali, biarpun berselang berapa lama pun tetap akan dikenali wajah dan suara orang itu. Sekalipun orang itu menyamar dan ganti rupa, asalkan sedikit memperlihatkan cirinya pasti sukar terhindar dari pandangannya. Baru sekarang Wibu paham duduknya perkara katanya. Pantas engkau membiarkan sutitmu bicara terus terang kepadanya bahkan menyiapkan sebuah kereta baginya rupanya apa yang terjadi selanjutnya juga sudah berada dalam perhitunganmu. Toa Koh tertawa, ya sudah kuduga dia akan ikut Pengki dan Lian Kui pergi mencari Bin Sing Leong. Tapi kemudian dia membantu Bin Sing Leong melawanku, hal ini sama sekali di luar dugaanku. Tapi menurut ceritamu, meski dia bergebrak denganmu, agaknya dia tetap rada mengalah, ujar Wibu. Betul bila mana dia menutukku dengan Carrie yang keras tentu aku tak dapat lagi pulang ke sini, kata Toa Koh. Makanya sesungguhnya dia kawan atau lawan sampai saat ini belum dapatku rabah. Aku hanya dapat menyatakan orang ini sangat mungkin ialah N.I.O. Yam dan tidak berani memastikannya. Menurut dugaanku, apa yang diperbuatnya di rumah Bin Sing Leong meski sukar untuk dimengerti, tapi pasti ada alasannya. Kelak dia pasti akan memberi penjelasan kepadamu. Ku pulang ke sini justru berharap gak akan datang lagi, kata Toa Koh. Tapi sekarang malam sudah tiba dan belum nampak jejaknya, agaknya harapanku ini akan sia-sia belaka. Masih ada suatu arusan tadi belum sempat kubicarakan denganmu, kata Wibu tiba-tiba. Meski pernuda aneh itu tidak datang lagi, tapi kawannya sudah datang. Sahabatnya Toa Koh menegas. Orang macam apakah sahabatnya itu? Seorang pemuda yang berusia sebaya dia, tutur Wibu. Dia datang ke sini mencari keterangan apakah kawannya itu sudah pergi atau belum. Seorang pemuda tukas Toa Koh dengan heran. Han Wibu juga melengat, enci tua, apakah kau tahu siapa orang itu? Tidak aku tidak tahu, jawab Toa Koh. Tapi sedikitnya engkau tahu dah menyembunyikan wajah aslinya, kalau tidak masakah engkau bertanya demikian. Pada hakikatnya dia bukan pemuda segala. Oh, maksudmu dia gadis yang menyamar sebagai pemuda Toa Koh menegas. Betul, namun kepandainya menyamar sungguh sangat bagus, bila mana tidak dibantu Lisi Burik sama sekali tidak dapat kulihat penyamarannya itu. Li Burik adalah seorang ahli menyamar pada zaman ini, bahkan diafasi berbagai bahasa daerah, dengan sendirinya bocah yang menyamar ini sukar mengelabdobi matanya. Tapi entah ada apa lagi yang dapat dilihatnya. Ia bilang wajah asli Nona itu pun tak dapat diketahuinya, tutur Li Bu. Cuma menurut perkiraannya, usia si Nona mungkin terlebih muda daripada pemuda samarannya, mungkin sekali belum ada 18 tahun selain itu meski logat. Bicaranya berbau daerah kolam, namun dapat dipastikan dia adalah orang Hong yang dibesarkan di benua barat. Aha, sudah ku tahu siapa dia, kata Toa Koh dengan girang. Oh, siapa dia tanya Wibu. Iyalah si perempuan siluman cilik yang datang bersama N.Y.O. yang itu, tutur Toa Koh. Hantua, adakah jejaknya sudah kau ketahui sekarang? Sudah ku ketahui, jawab Wibu. Begitu bocah itu pergi, segera Li Bu. Rik memberitahukan padaku bahwa bocah itu adalah samaran anak perempuan. Segera juga ku kirim orang membuntuti dia. Sekarang kedua orang yang ku kirim menguntiknya itu baru saja pulang. Pada saat N.Y.O. Toa Koh pergi mencari Leong Leng Chu, sementara itu N.Y.O. yang juga sudah bertemu dengan ayahnya. Cuma N.Y.O. bok seperti sama sekali tidak dapat melihat samaran N.Y.O. yang itu, ia tidak tahu yang berhadapan dengan dia ini adalah putranya. Dengan melengguk ia tanya, Anda ini. Dia adalah sahabat yang diundang Congko Antae Jin dari Pertusan, Selabin Sing Leong. N.Y.O. bok terkejut, katanya, Hah apa Congko Antae Jin hendak menyampaikan sesuatu persoalan padaku? Tapi kedatanganku ini bukan atas perintah Congko Antae Jin, kata N.Y.O. iam. N.Y.O. bok tambah terkejut, katanya, Jika demikian tentu karena ada urusan pribadi Anda sendiri? Dan eulah ada persoalan apa yang perlu ku kerjakan? Bukan persoalanku melainkan urusan muridmu, N.Y.O. iam. Hanya tanpa sengaja ku pergoki kejadian ini. Kejut dan sang si N.Y.O. bok ia pandang bin Sing Leong dengan penuh tanda tanya. Lapor Suhau, ucap senghang deugang ugup Sukoh, dia. Dia kenapa selah N.Y.O. bok? Sukoh titik mendadak beliau datang ke rumah Tecu dan hendak membunuhku. Syukur sahabat dari pekcusan ini telah menyelamatkanku, tutur Sing Leong. N.Y.O. bok mengamati N.Y.O. iam sekejap, lalu berpaling dan berkata kepada bin Sing Leong, Oh, bisa terjadi urusan begitu, coba tuturkan lebih jelas. Dengan perasaan tidak tentram Sing Leong bertutur, Tecu telah bekerja menurut pesan Suhu, tapi entah tepat atau tidak hasilnya, maka Tecu datang untuk mohon petunjuk kepada Suhu. Betul, betul pekerjaanmu sangat tepat, kata N.Y.O. bok. Kita adalah Abdi Hang Siang, dengan sendirinya harus setia kepada beliau mana boleh mementingkan keluarga sendiri. Bin Sing Leong merasa lega, katanya pula, terima kasih atas pujian Suhu. Sebaliknya perasaan N.Y.O. yang tambah tertekan setelah mendengar ucapan N.Y.O. bok itu. Lalu N.Y.O. bok berkata kepada putranya, Sahabat, banyak terima kasih atas bantuanmu kepada muridku yang tidak becus ini. Pedih hati N.Y.O. yam, namun pada lahirnya ia berlagak tenang, ucapnya, kita kan orang sendiri, kenapa pakai terima kasih segala? Ia bertekad akan menguji Seng Ayah lagi. Terdengar N.Y.O. bok berkata pula, Sahabat, engkau adalah orang kepercayaan Chong Kuan Taijin, segala sesuatu ku harap engkau sudibicara yang baik dihadapan Chong Kuan Taijin agar kami tidak ikut tersangkut urusan ini. N.Y.O. Taijin telah menunjukkan kesetiaan dan kejujuran tanpa menghiraukan anggota keluarga sendiri, dengan sendirinya akan kulaporkan kepada Chong Kuan Taijin segala apa yang kulihat dan ku dengar. Tentang perbuatan Tachi dan kemenakanmu, tidak nanti sampai N.Y.O. Taijin disangkut pautkan. Jika begitu lebih dulu ku haturkan terima kasih, kata N.Y.O. bok, tapi ku pikir kedatangan Anda ini tentu tidak melulu untuk urusan itu saja. Muridku ini bukan orang luar, ada urusan apa silakan bicara saja. Ia mengira kedatangan N.Y.O. yam adalah atas perintah Chong Kuan yang ingin membagi rejeki yang diperoleh dari Chin Wan Piao Kiok. Malahan setelah menyaksikan kejadian di rumah Bin Sing Leong itu, bukan mustahil orang akan memerasnya pula. Didengarnya N.Y.O. yam menjawab, dugaan N.Y.O. Taijin memang tepat. Terus terang, kedatanganku ini selain yang nemui N.Y.O. Taijin memaui ada lagi urusan lain, yaitu mengcenai suatu HNL yang perlu minta petunjuk padamu. Ah, jangan Anda bicara demikian, mana beraniku terima kata petunjuk segala cepat N.Y.O. bok merendah. Ada pesan apa, silakan bicara saja. Tiba-tiba N.Y.O. yam berkata, Taijin boleh tidak memikirkan hubungan keluarga dengan Tachi dan kemenakanmu, tapi bagaimana terhadap anak kandung N.Y.O. Taijin sendiri? N.Y.O. bok terkejut, katanya, apa artinya ucapan Anda ini? Maaf akan kebodohanku, dapatkah Anda berbicara dengan lebih jelas? N.Y.O. yam itu putramu bukan? Urusan yang hendakku katakan justru ada sangkut pautnya dengan putramu itu, tutur N.Y.O. yam. Ia bicara dengan suara yang dibuat serak, ketika menyebut nama sendiri tidak urung suaranya rada gemetar. N.Y.O. bok memandangnya lagi sejenak dan seperti merasa soal ini tidak dapat mengelabui orang, terpaksa ia menjawab, Ya, betul, N.Y.O. yam adalah putra kandungku, namun kami ayah dan anak selamanya belum pernah bertatap muka. Memangnya apa yang telah diperbuatnya? Ia bicara dengan sebagian benar dan sebagian palsu. Sebagian yang palsu itu dikemukakannya dengan tepat. Diam-diam N.Y.O. yam berpikir, ia menyangka aku adalah orang kepercayaan Congkuan Taijin, dengan sendirinya ia tidak berani mengaku pernah berjumpa denganku. Dengati sengaja ia bertanya, meski engkau tidak pernah berjumpa dengan putramu ini, tapi perasaan antara darah daging sendiri tentu ada bukan? Sebagai manusia, siapakah yang tidak mempunyai perasaan antara darah daging sendiri? Apalagi aku hanya mempunyai seorang anak ini saja, ucap N.Y.O. bok. Cuma bila mana urusannya demi Hongsiang dan Congkuan Taijin, dengan sendirinya tidak boleh lagi kupikirkan hubungan darah daging sendiri. Semakin tenggetam perasaan N.Y.O. yam, namun ia berlagak tak acuh dan berkata pula, soalnya juga tidak begitu gawat, cuma ku tahu putramu kini sudah berada di kota raja, juga ku tahu dia tidak menghendaki engkau menjadi antek kerajaan. Hehehe, kata-kata ini ku pinjam dari ucapan putramu dan bukan sengaja hendak ku maki dirimu. Masa titik masa dia berani berontak tanya N.Y.O. bok dengan rada gemetar. Apakah dia berani memberontak atau tidak? Belum ku ketahui dengan pasti, tapi ku tahu dia dan C. Sekiat adalah sehaluan. Bagaimana kau anggap dosanya masih dapat diampuni, begitu? Oh, tidak, bukan, cepat N.Y.O. bok menjawab. Jika ada niatnya memberontak terhadap kerajaan, dosanya itu pantas dihukum mati. Baik, jika kau pun anggap putramu pantas dihukum mati, apakah sekarang kau mau membantuku tanya N.Y.O. yam? Bantu urusan apa tanya N.Y.O. bok? Membantuku menghadapi putramu, tutur N.Y.O. yam. Sudah ku ketahui tempat tinggalnya, tapi aku tidak sempat memberi lapor kepada Chong Kuan Taijin. Maksudmu minta bantuanku memembunuh? Binatang kecil itu tanya N.Y.O. bok dengan suara gemetar. Diam-diam N.Y.O. yang berpikir apapun juga hati Seng Ayah Toh tidak tega membunuh anaknya sendiri namun hal ini masih belum cukup, segera ia mengujinya lagi. Tanpa kau ikut turun tangan juga belum pasti ku bunuh dia. Tampaknya N.Y.O. bok rada legat, katanya, habis kau minta ku bantu apa? Soalnya kepandaianku tidak dapat menandingi putramu, pula aku tidak sempat melaporkannya kepada Chong Kuan Taijin untuk minta bala bantuan, kata N.Y.O. yam. Tapi ku tahu engkau menyimpan sohkusan yang lama terdapat di dalam istanaku mohon diberi setitik obat bubuk itu dan ada caraku sendiri akan meracuni dia. Cuma ingin ku katakan di muka, penangkapan putramu ini hendak ku persembahkan kepada Chong Kuan Taijin, bila nanti Chong Kuan Taijin memberi hukuman mati kepadanya hal ini tidak ada sangkut pautnya denganku dan jangankah sesalkan diriku. Nah, hendaknya kau pikirkan dulu, akan kau beri sohkusan kepadaku atau tidak? Ia pandang seng ayah dengan dingin dan menunggu jawabannya. Wah, ini-ini, N.Y.O. bok gelagapan dan ragu. Ini dan itu apa jengek N.Y.O. yang hendaknya jawab terus terang saja. Sohkusan akan kau berikan padaku atau tidak? Betapa duka hatinya, asalkan N.Y.O. bok memberikan sohkusan padanya, seketika juga ia akan memperlihatkan wajah aslinya dan memutuskan hubungan antara ayah dan anak. Didengarnya N.Y.O. bok lagi menjawab, baik, akan ku beri. Cuma silakan tunggu sebentar, ada sedikit urusan harus ku bicarakan lebih dulu dengan muridku ini. Baik, akan ku tunggu, jawab N.Y.O. iam. Hendaknya cepat sedikit. N.Y.O. bok berpaling dan berkata, Sing Leong, muridku yang baik, setelah berjasa sebesar ini, sungguh harus ku beri hadiah padamu. Sing Leong melengak, jawabnya cepat, ah, adalah pantas tecu bekerja bagi Sohu, mana berani ku minta hadiah segala. Selamanya aku tegas memerdakan antara yang salah dan berjasa, hasil kerjamu sesuai dengan kehendakku, tidak boleh tidak harus ku beri hadiah sebesarnya padamu, kata N.Y.O. bok pula. Sampai di sini mendadak sebelah telapak tangan menghantam sambil membentak, inilah hadiahku, kamu harus mati. Yang digunakan adalah pukulan maut Liu Yang Jiu, ilmu pukulan andalan keluarga N.Y.O. yang lihai. Tindakan mendadak ini sama sekali di luar dugaan N.Y.O. yang bahkan mimpi pun tak terpikir oleh Bin Sing Leong. Umpama dia bersiap sebelumnya juga tidak mampu menangkis, apalagi sama sekali tidak siap siaga. Maka terdengarlah suara bluk yang keras, kontan tubuh Bin Sing Leong mencelat keluar pintu, tanpa bersuara langsengi ya binasa. Hi, N.Y.O. N.Y.O. tai jin, kenapa kau bunuh muridmu sendiri tegur N.Y.O. yang dengan melenggong juga? Bukan dia saja yang kubunuh, juga akan kubunuhmu bentak N.Y.O. bok, berbareng itu susul menyusul ia menghantam pula tiga kali, semuanya pukulan maut Liu Yang Jiu terpaksa N.Y.O. yang menangkis. Kekuatannya memang di atas Seng Ayah, maka dengan enteng dapatlah ia mematahkan semua pukulan N.Y.O. bok, namun caranya menggunakan tenaga diatur sedemikian rupa sehingga tidak sampai mencederai Seng Ayah. N.Y.O. bok, apakah kau gila bentak N.Y.O. iam? Masa engkau tidak percaya aku ini utusan Congkoan Taijin? Ia ingin mengujai Seng Ayah lagi. Justru kamu orang kepercayaan Congkoan, maka tidak boleh tidak harus kubinasakanmu, teriak N.Y.O. bok. Sebab apa tanya N.Y.O. iam? Sebab apa N.Y.O. bok menukas? Hektometer, memangnya kau kira aku benar mau membantumu mencelakai putra kandungku? Jika tidak kubunuhmu, tentu anakku yang akan kau bunuh. Oh, jadi maksudmu hendak membunuhku untuk menghilangkan saksi? Kata N.Y.O. iam. Tapi seharusnya kau pun tahu dengan kepandaianmu saja belum mampu membunuhku. Kutahu tidak dapat menandingimu, jawab N.Y.O. bok dengan mengertak gigi. Tapi biarpun mati di tanganmu juga akan kulabrakmu dengan mati-matian. Ucapannya sesuai dengan perbuatannya, dia benar-benar terus menyerang terlebih gencar serupa orang kalap tanpa menghiraukan jiwa sendiri. Semakin kalap serangan N.Y.O. bok, semakin senang pula N.Y.O. iam. Pukulan seng ayah tidak sampai mengenai tubuhnya, namun beban berat yang menekan perasaan anak itu telah terpukul lepas. Pada suatu kesempatan, N.Y.O. iam menggunakan daya lengket ketika keempat tangan beradu, seketika dua pasang tangan saling tahan tak terpisahkan. Dengan mati merah N.Y.O. bok membentak, bangsa cilik ubon boleh kau bunuh saja diriku untuk lapor kepada congkoanmu. Baru sekarang N.Y.O. iam bergelak tertawa serunya, ayah, maaf atas kekurang ajaran anak. Keruan N.Y.O. bok terkejut, serunya, apa katamu? Kau siapa kau? Masa ayah tidak kenal padaku lagi jawab N.Y.O. iam dengan tertawa. Aku bukan ubon lui melainkan anak iam. Segera ia mengendurkan tenaganya sehingga keempat tangan yang lengket itu terlepas. N.Y.O. bok masih sangsi, kembali ia menegas, apa-apa benar kau anak iam? N.Y.O. iam tidak lantas menjawab, ia ambil teko dan mencuci mukanya dengan air teh sehingga kelihatan wajah aslinya. Ah, engkau memang benar anak iam, seru N.Y.O. bok. Kenapa tidak kau katakan sejak tadi, sungguh aku kaget sekali. Ayah, dari cerita Bin Sing Leong katanya ayah hendak memikin susah sekiat Piau Kho. Tanda petik. Kening N.Y.O. bok bekernyit dan memotong ucapannya, anak iam, masa sampai sekarang engkau belum lagi percaya kepadaku? Jika demi membela diriku to asuko saja ayah bunuh, mana ku berani lagi meragukan ayah? Cuma Piau Kho. Anak iam, selain N.Y.O. bok, pantas juga kau sangsi padaku. Tapi hendaknya kau paham, yang tahu jelas jalan pikiranku hanya engkau saja. Selama aku masih menjabat sebagai pengawal kerajaan, selama itu pula tidak boleh ku katakan isi hatiku kepada orang lain, biarpun Bin Sing Leong juga tidak terkecuali. Bahwa pernah ku berisoh kutsan padanya dan menyuruhnya mengerjai sekiat, namun tujuanku sesungguhnya demi kebaikan sekiat. Ku khawatir begitu dia tiba di kota raja segera jatuh dalam cengkeraman mereka, sebab itulah sengaja ku atur demikian untuk menyelamatkan sekiat, sebab kalau sekiat terperangkap, tentu Sing Leong akan membawanya kepadaku, di sini barulah akan ku lepaskan dia secara diam-diam. Namun Sing Leong ternyata mempunyai niat lain, ia juga berambisi dan baru tadi ku ketahui jelas. Ku tahu biarpun dia tunduk kepada perintahku, tentu dia juga akan memberi laporan rahasia kepada T.L.W.E. Chong Kuan, sebab itulah tidak sayangku binasakan dia, tindakan ini tidak seluruhnya lantaran membelamu, alasan lain adalah karena aku ingin menyelamatkan sekiat. Nah, kau paham sekarang? N.Y.O. yang seorang yang emosional, setelah terjadi percobaan ini, kini dia tidak sangsi sedikitpun terhadap Seng Ayah, ditambah lagi penjelasan N.Y.O. Bok tadi, tanpa terasa ia mencucurkan air metu, terharu, serem tak ia memeluk Seng Ayah dan berkata, Oh, Ayah, aku telah salah paham padamu, mereka juga salah sangka terhadapmu. Asalkan kau tahu jalan pikiranku sudah cukup bagiku, kata N.Y.O. Bok dengan tertawa. Sekarang ku pergi dulu membereskan urusan Seng Lyong, nanti kita bicara lagi. Hendaknya jangan kau tinggalkan kamar ini. N.Y.O. yang tersadar, katanya, betul bila anak buah Ayah melihat mayat Su Heng tentu. Jangan khawatir, setelah N.Y.O. Bok dengan tersenyum. Tanpa izinku anak buahku tidak berani sembarangan masuk ke ruangan belakang sini. Apa yang ku lakukan juga mereka tak berani sembarang omong di luar. Namun segala sesuatu kan lebih baik berlaku hati-hati. Boleh kau tunggu sebentar di sini. Tidak lama kemudian ia sudah kembali lagi ke kamar dan berkata, mayat Seng Lyong sudah ku lemparkan ke dalam liang. Dan telah kumusnahkan dengan obat bubuk. Sekarang boleh kau tinggal di sini tanpa khawatir lagi. Meski N.Y.O. yang tidak suka terhadap pribadi Bin Seng Lyong, tapi mendengar kematiannya yang mengerikan itu, tanpa terasa ia pun merinding. Cuma tindakan Seng Ayah adalah demi keamanannya, dengan sendirinya ia tak dapat menyalahkan orang tua itu. Apa yang kau pikir, anak yang tanya N.Y.O. Bok tiba-tiba. Oh, tidak apa-apa, cuma anak merasa tidak dapat tinggal. Di sini, jawab N.Y.O. Yam. Sebab apa tanya N.Y.O. Bok? Anak harus pulang, pulang? Pulang kemana? Anak datang ke kota reja bersama seorang kawan dan tinggal di suatu tempat di barat kota, ku pikir akan pulang ke sana sebelum fajar. Bekernyit kening N.Y.O. Bok, katanya, kita ayah dan anak baru saja berjumpa kembali, banyak urusan yang hendak ku bicarakan denganmu, seharusnya kan juga banyak yang harus kau katakan padaku. Ya, memang ada suatu urusan penting hendak ku bicarakan dengan ayah, tentu saja ku pergi setelah ku jelaskan urusan ini, jawab N.Y.O. Yam. Diam-diam ia heran mengapa Seng Ayah tidak ingin lekas mengetahui hasil perjalanannya ke Cadam, yaitu sesuai tujuan N.Y.O. Bok yang menyuruhnya ke Cadam untuk membawa pulang kepala Bong Goan Chiaw, pemimpin pasukan peberontak di sana. Baru sekarang N.Y.O. Bok berlagak seperti baru ingat urusan itu, katanya, Aha, betul, saking senangnya karena dapat bertemu lagi denganmu, hampir saja ku lupakan urusan penting ini. Padahal bagiku masakah ada urusan lain yang lebih penting daripada berkumpulnya serta saling mengertinya kita ayah dan anak. Jika dibandingkannya urusan kepala Beng Goan Chiaw menjadi tidak terlalu panting lagi. Walaupun begitu tanpa kepala orang S.I.Beng itu mungkin kita ayah dan anak tetap tidak dapat berkumpul untuk selamanya. Ayah, kepala Beng Goan Chiaw tidak berhasil ku bawa pulang, kata N.Y.O. Yam. N.Y.O. Bok melengak, sebab apa? Sudah kau katakan. Betul, pernah ku katakan takkan pulang sebelum mendapatkan kepala Beng Goan Chiaw, namun, begitu mengucapkan perkataan tadi N.Y.O. Bok lantas merasa tidak enak dan berusaha memperbaikinya, maka sebelum habis ucapan N.Y.O. Yam segera ia memotong. Anak Yam, jangankah salah paham? Asalkan kita sudah berkumpul, biarpun tidak dapat ku lepaskan diri dari lingkungan seperti ini hatiku tetap sangat senang. Beng Goan Chiaw terkenal nomor satu ilmu goloknya, sejak mula memang tidak ku harapkan engkau akan membunuhnya. Betul, kepandaian Beng Goan Chiaw memang terlampau tinggi dan sukarku tandingi dia, cepat N.Y.O. Yam menukas. Maka urusan ini biarlah kita tunda dulu. Cuma anak mempunyai sesuatu barang lain, bagi ayah mungkin barang ini jauh lebih berguna daripada kepala Beng Goan Chiaw. Seperti diketahui berhubung sengketa pribadi, antara N.Y.O. Bok dan Beng Goan Chiaw terjadi permusuhan yang tak terselesaikan. Biarpun N.Y.O. Yam bersimpati kepada ayahnya. Tapi setelah pengalamannya dicadam, salah pahamnya terhadap Beng Goan Chiaw telah banyak berkurang, cuma ia tidak dapat bicara terus terang bahwa dia tidak dapat lagi membunuh Beng Goan Chiaw bagi seng ayah, sebab itulah terpaksa ia berdusa dan merahasiakan pengalamannya dicadam. Tentu saja N.Y.O. Bok itu tidak tahu pertentangan batin anaknya itu, sesudah mendengar penuturan N.Y.O. Yam itu, ia terkejut dan girang. Cepat ia tanya pula, ada barang lain apa yang lebih penting daripada kepala Beng Goan Chiaw? Sepucuk surat wasiat tinggalan Kaisar Hong Hai pada 70 tahun yang lampau, tutur N.Y.O. Yam. Ayah, sudah belasan tahun engkau menjadi jago pengawal istana, tentu engkau pernah mendengar cerita tentang surat wasiat ini dan paham betapa besar nilainya. Habis berkata ia lantas mengeluarkan surat wasiat yang selalu dibawanya itu dan diserahkan kepada seng ayah. N.Y.O. Bok menerimanya dan membacanya dengan teliti, dilihatnya surat wasiat ini memang asli dan bukan palsu saking senangnya sampai kedua tangannya bergemetar. Ayah, bukankah surat wasiat ini sangat berguna bagimu? Tanya N.Y.O. Yam dengan tertawa. Ya ku tahu, sangat berguna, jawab N.Y.O. Bok. Meski urusan sudah berselang 70 tahun, tapi ku tahu Sri Baginda sekarang tetap ingin menemukan surat ini. Jika begitu, bila ayah berjasa besar bagi raja bangsa asing itu, apa yang ayah mintakan dapat diluluskan ujar N.Y.O. Yam? Ya, ku kira beliau pasti akan meluluskan permintaanku, kata N.Y.O. Bok dengan tertawa. Lantas, apa sekiranya ayah akan memohon kepada raja tanya N.Y.O. Yam? Saking senangnya sampai N.Y.O. Bok tidak dapat segera menjawab, sejenak kemudian barulah ia berkata, dengan sendirinya akanku mohon agar aku diperbolehkan pensiun dan pulang kampung sejak itu kita ayah dan anak dapatlah berkumpul selamanya. Diam-diam N.Y.O. Yam merasa lega, sebab seng ayah ternyata belum melupakan janjinya dahulu. Jika begitu, harap ayah lekas menyelesaikan urusan ini, pinta N.Y.O. Yam. Tentu, tidak perlu kau gelisah bagiku, ujar N.Y.O. Bok dengan tertawa. Tiba-tiba ia tanya, Anak Yam, kira bagaimana engkau memperoleh surat wasiat ini? Surat wasiat ini ku terima dari sahabatku yang ku sebut tadi, tutur N.Y.O. Yam. Mengenai siapa sahabatku ini dan kira bagaimana pula dia mendapatkan turat wasiat ini, ku harap sementara ini ayah jangan tanya. Nanti kalau ayah sudah pensiun, pada waktu kita berangkat meninggalkan kota raja barulah akan ku ceritakan padamu. Baik, kata N.Y.O. Bok. Jika rahasia ini tak dapat kau beberkan sekarang aku pun tidak perlu tanya lagi. Terhadap Hong Siang tentu dapat ku karang suatu cerita. Padahal tidak perlu lagi dia tanya siapa sahabat N.Y.O. Yam ini juga sudah cukup diketahuinya. Sudah lama ia tahu tentang N.Y.O. Yam dan kawannya siluman perempuan. Cilik itu menolak penangkapan di Kilian San dahulu, sedangkan mengenai kakek siluman perempuan. Cilik itu adalah keturunan Lian Keng Hiau juga sudah diketahui dari Tai Hwe Echong Kuan belum lama ini. N.Y.O. Yam lantas berkata pula, Nah, silakan ayah menyelesaikan urusan ini, sekarang anak mohon diri dulu. Engkau terburu-buru pulang karena sahabatmu itu tanya N.W.Bok. Betul, jawab N.Y.O. Yam. Sejak pagiku keluar sehingga sudah hampir sehari semalam lamanya. Bila aku tidak pulang tentu akan membuatnya khawatir dan cemas. A.I., belum ada satu hari engkau berpisah dengan dia dan sudah terburu-buru ingin menenemui dia, ucap N.Y.O. Bok dengan gegetun, sedangkan kita justru sudah berpisah pada waktu engkau belum lagi lahir, dan baru saja kita ayah dan anak bertemu, sekarang juga engkau juga meninggalkanku begitu saja. Aku masih akan kembali lagi ke sini, ayah, kata N.Y.O. Yam. Ku tahu beberapa keluarga yang tinggal di sini sama. Kedudukannya sebagai jago pengawal seperti diriku, maka tempat ini sebenarnya tidak boleh sebarangan didatangi siapapun. Ya, anak sudah diberi lahu oleh Binsing Leong, kata N.Y.O. Yam. Jika sudah tahu apakah pernah kau pikir bahwa orang lain tahu kau datang bersama Binsing Leong, sekarang cuma kau sendiri yang keluar, apakah hal ini takkan menarik perhatian orang lain? Biarpun akan dikuntit orang juga aku tidak takut, ucap N.Y.O. Yam. Ku tahu engkau cukup mampu menandingi mereka, kata N.Y.O. Bok. Soalnya, bila sampai terjadi keributan, kan rencana kita bisa kacau balau? Ku kira lebih baik kita tinggalkan tempat ini secara terang-terangan, bila mana Hong Siang sudah meluluskan permintaanku untuk pensiun lalu kita pun dapat meninggal ke sekota reja bersama sahabatmu itu. Tatkala mana semua pembesar kawan sejawat sama tahu aku telah berjasa besar bagi Hong Siang, biarpun asal usulmu dan hubungan ayah dan anak kita diketahui orang, ku yakin mereka pun tak berani lagi banyak urusan. N.Y.O. Yam merasa gagasan seng ayah cukup masuk akal, ia menjadi serba salah pikirnya, jika sekarang aku pergi begitu saja mungkin akan membuat susah ayah. Tapi sampai kapankah baru urusan ini akan diselesaikan ayah? Jika aku diharuskan menunggu lama, tentu lengcu akan menyangka terjadi sesuatu atas diriku lalu betapa akan cemasnya dia, sungguh sukarku bayangkan. Belum habis pikirnya, terdengar ayahnya lagi menghela nafas dan berkata, sebelum kau lahir kita ayah dan anak sudah terpisah, ku harapkan siang dan malam semoga pada suatu hari ayah dan anak dapat berkumpul kembali seperti ini. Sejak kau lahir hingga sekarang, bagaimana pengalamanmu, sedikitpun tidak ku ketahui, betapa ingin ku tahu semua itu. Banyak juga yang hendak ku bicarakan denganmu, masa engkau tidak sudi menginap semalam saja di sini agar dapat bercengkerama denganku. N.Y.O. Yam adalah seorang pemuda yang emosional, mudah terangsang perasaannya demi mendengar perkataan seng ayah, tanpa terasa air matanya bercucuran. Dengan lagat terharu N.Y.O. Bog juga menitikan air mata, katanya pula, ya, hal ini pun tidak dapat menyalahkanmu. Seorang anak kalau sudah besar dalam pandangannya kedudukan sahabat terkadang terlebih penting daripada ayah ibu. Apalagi antara kita belum pernah tinggal bersama, tentu saja aku terasa asing bagaimu. Sudahlah ayah, jangan bicara lagi, anak tidak jadi pergi, ucap N.Y.O. Yam dengan pedih. Ayah bilang tinggal semalam saja, lantas besok boleh ku pergi? Esok pagi segera ku hadap Hong Siang di istana, bila mana urusan berjalan lancar, mungkin besok juga kita dapat meninggalkan kota raja, tentu kawanmu tidak beralangan menunggu lebih lama sehari lagi, kata N.Y.O. Bog. Hendaknya urusan bisa lancar seperti ucapan ayah, ujar N.Y.O. Yam. Yang jelas bila, malam ini aku tidak pulang ke sana, tentu kawanku itu akan gelisah sekali. Tadi kau bilang kalian tinggal di barat kota tempat macam apa itu, tanya N.Y.O. Bog. Kami menyewa rumah penduduk setempat, tutur N.Y.O. Yam. N.Y.O. Bog sengaja berkerut kening dan berkata, A.I., kalian juga terlampau gegabah, apakah penduduk itu dapat dipercaya? Kami menyewa rumah kosong bekas keluarga petani kaya, tidak ada yang tinggal bersama kami. Bolehkah kau katakan di mana lefak tempat itu, ku kuatir kawanmu tidak sabar menunggu dan ingin mengiring orang menyampaikan kabar kepadanya. Watak kawanku itu rada aneh, dia tidak suka bertemu dengan orang yang tidak dikenalnya. Diam-diam N.Y.O. Bog berpikir setelah kau beri petunjuk tempat padaku, mustahil tidak dapat ku temukan tempat itu mengingat di barat kota tidak padat penduduknya dan sedikit sekali rumah petani kaya, sekali cari pasti dapat ku temukan. Maka ia lantas berkata, Baiklah, jika begitu biarkan saja. Sekarang perlu ku kirim orang ke rumah Sing Leong untuk memberi suatu alasan bahwa malam ini dia tidak bisa pulang agar anaknya tidak ribut. N.Y.O. yang merasa kasehan bagi putra Bin Sing Leong, ia pikir meski dosa Bin Sing Leong pantas diberi ganjaran setimpal, namun belum sampai pada hukuman mati. Anaknya yang tidak tahu urusan pun harus dikasehani. Ia tidak tahu bahwa Bin Sing Leong sesungguhnya tidak mati, bahkan sudah sejak tadi meninggalkan rumah Sang Guru, cuma dia tidak pulang ke rumah sendiri melainkan langsung pergi melapor kepada Tai Lwe Chongkan kiranya pukulan N.Y.O. Bog itu menggunakan tenaga pas yang cuma untuk membuat terpental saja tanpa mencelakainya. Sebelum menghantam N.Y.O. Bog sudah mengedipi Bin Sing Leong lebih dulu. Sing Leong adalah murid yang paling tahu jalan pikiran Sang Guru, tentu saja ia tahu apa maksud N.Y.O. Bog dan tidak bersuara meski dipukul. Kemudian N.Y.O. Bog berlagak keluar untuk membereskan mayat Bin Sing Leong, yang benar dia justru memberi tugas rahasia kepada muridnya itu. Dalam pada itu setelah N.Y.O. Toa Koh mengetahui tempat pondokan Leong lengcu dari Han Wei Bu, ia justru mendahului mendatangin ona itu daripada N.Y.O. Yam. Meski watak Toa Koh sudah jauh lebih sabar daripada waktu mudanya tapi setelah kecundang oleh kemenakan sendiri, betapapun ia mendongkol. Demi menemukan kemenakan ini dia telah banyak membuang tenaga dan pikiran, setelah berhadapan, bukannya kemenakan ini segera mengakuinya sebagai bibi, sebaliknya malah menutup Hiatsu dan menyerangnya. Namun mengingat N.Y.O. Yam adalah satu-satunya keturunan keluarga N.Y.O., biarpun keki terhadap anak muda itu tetap dapat memaafkannya. Jika gemasnya terhadap N.Y.O. Yam cuma sebagian kecil gemasnya terhadap siluman perempuan kecil itu justru tambah besar. Soalnya bukan lantaran siluman perempuan kecil itu pernah bersikap kasar padanya, bahkan hampir saja menamparnya dahulu dianggap sebabnya N.Y.O. Yam sampai bertindak demikian adalah gara-gara salah bergaul dengan siluman cilik itu, maka dia ingin melampiaskan rasa gemasnya terhadap Leong Leng Cu. Sementara itu sudah hampir sehari semalam Leong Leng Cu menunggu dan belum nampak N.Y.O. Yam pulang. Tentu Nona itu geisah serupa semut di dalam wajan yang panas, tidur tidak pulas, duduk atau berdiri pun tidak tenang. Sudah lama dia meninggalkan Chinwan Piao Kiyok, kenapa sampai sekarang belum lagi pulang demikian pikirnya dengan cemas. Malam gelap tanpa bintang dan bulan, ia berdiam di dekat pintu dan memandangi kegelapan yang pekat itu. Ia sangsi dan khawatir, apa yang terjadi atas diri N.Y.O. Yam? Tengah termenung, tiba-tiba didengarnya suara kresek seperti daun jatuh. Ah, engkau Yam sudah pulang titik. Belum habis berpikir didengarnya suara itu bukan suara ginkang N.Y.O. Yam yang tinggi. Siapa segera ia membentak, dengan waspada ia lantas melepaskan ruyung lemas yang membelit pinggangnya. Jangan gugup Nona Leong, terdengar seseorang bersuara. Meski kami bukan N.Y.O. Yam, tapi kami sengaja menyampaikan berita atas permintaan N.Y.O. Yam. Segera dua orang muncul di hadapannya, seorang berbaju kuning dan yang lain berbaju hijau. Karena berkepandaian tinggi, hati Leong Lengcu pun tabah, tanpa gentar ia menegur, kalian mengaku datang atas permintaan engkau Yam apa buktinya. Dengan suara yang sengaja ditahan si lelaki berbaju hijau mendesis, Nona Leong, hadiahmu kepada N.Y.O. Yam itu sudah disampaikannya kepada ayah kandungnya. Hadiah apa maksudmu tanya Lengcu? Ai, Nona ini sudah tahu sengaja tanya lagi, ujar si baju hijau. Yang kemaksudkan adalah surat wasiat Kaisar Hong Hai itu. Bahwa orang ini dapat mengungkap rahasia demikian, Lengcu tidak curiga lagi akan kebohongan orang, ia coba tanya lagi, mana surat Tengkoh Yam? Tidak ada surat tertulis, N.Y.O. Kongcu menyuruh kami menyampaikan surat lisan, jawab si baju hijau. Bagaimana pesannya tanya Lengcu pula? N.Y.O. Kongcu minta Nona menemui dia, tutur orang itu. Pesan yang minta? Kami sampaikan hanya pesan selamat saja. Urusan lain tentu akan diceritakan setelah kalian bertemu. Kalian akan membawaku ke sana tanya Lengcu. Si baju kuning merasa pertanyaan si Nona rada aneh, jawabnya, betul, silakan Nona segera berangkat saja. Berapa orang rombonganmu tiba-tiba Lengcu tanya lagi. Dalam sekejap itu dilihatnya kedua orang itu sama melengap malahan air muka si baju kuning rada berubah. Terdengar si baju hijau menjawab hanya kami berdua. Ia berlagak tenang, namun karena lagak yang dibuat-buat itu lantas menambah rasa curiga Lengcu. Apa betul sambil berkata mendadak liong Lengcu melompat keluar jendela? Keruan kedua orang itu terkejut dan membentak, Hi, si Oye Auli, siluman perempuan cilik, mau lari ke mana? Serentak yang satu menghamburkan senjata rahasia dan yang lain menyabatkan senjata ruyungnya. Dengan tindakan mereka ini tentu saja pemalsuan mereka sebagai utusan N.I.O. yang melantas terbongkar. Padahal meski Lengcu sudah menaruh curiga, namun dia masih percaya kepada mereka dan bukan bermaksud hendak kabur. Rupanya karena Kung Fu Lengcu jauh di atas perkiraan orang-orang itu, maka ketika ia bicara dengan kedua orang itu sudah didengarnya di luar jendela ada orang lain lagi. Semula Lengcu tidak berani memastikan orang yang mengintai di luar itu adalah komplotan kedua orang ini, ketika melihat perubahan air muka mereka barulah timbul rasa curiganya, maka mendadak ia menerobos keluar hendak membekuk musuh. Kedua orang itu mengira rahasia mereka telah diketahui Lengcu, serentak si baju hijau menghamburkan segenggam jarum B.I.O. A.C.I.M. dan si baju kuning menyabat kaki si nona dengan ruyung. Syukur Lengcu juga sudah siap siaga, ruyung emas sudah dipegangnya, kontan ia balas menyabat ke belakang sehingga kedua ruyung saling melibat berbareng itu lengan bajunya mengebut sehingga serangkum jarum musuh tersampuk jatuh. Mestinya tenaga Lengcu terlebih kuat daripada lawan, tapi lantaran satu melawan dua sehingga dia terseret ke dalam lagi. Bagus, kalian berani menipuku, bentak Lengcu. Lekas mengaku, sesungguhnya siapa kalian? Kalau tidak, jangan menyesal bila aku tidak kenal ampun lagi. A.I., nona cilik jangan omong besar, kata si baju hijau dengan tertawa, biarpun kau mau lari pun sukar lolos dari cengkeraman kami. Cuma dapat ku katakan terus terang padamu, kami sesungguhnya memang kawan N.I.O. Yam dan tidak berdusta. H.M.M., kau kira aku ini anak kecil umur tiga jengek Lengcu dengan gusar, memangnya dapat ku percaya ocehanmu. Baiklah, boleh coba lihat aku yang tak bisa lolos dari cengkeraman kalian atau jiwa kalian yang akan melayang di bawah ruyungku. Eh, kau pun memakai ruyung, nah, rasakan dulu ruyungku. Lengcu memakai ruyung terbuat dari benang perak yang lemas, dapat berputar cepat dan lincah, jurus serangannya. Aneh, tenaganya di atas lelaki baju kuning, maka ruyung orang itu tidak berani berlibatan dengan ruyung Lengcu. Lelaki berbaju hijau bertangan kosong dan segera menghantam dengan telapak tangan, angin pukulannya meneru, meski tak dapat memotong putus ruyung Lengcu tapi nona ini pun sukar membelit tangan orang. Tampaknya si baju hijau lebih tangguh daripada kawannya, bukan saja senjata rahasianya liai, ilmu pukulannya juga hebat. Dengan satu lawan dua Lengcu labrak mereka tanpa kenal ampun. Mendadak terdengar suara tering, orang ketiga yang mengintai di luar itu menyambitkan sebuah tau keting, taku penembus tulang. Dia tidak memperlihatkan mukanya, namun pandangannya seperti dapat menembus dinding, bidikan senjata rahasianya cukup gitu. Kiranya dia mahir mendengarkan suara angin untuk memberdakan senjata, meski seorang kawannya juga memakai ruyung lemas, namun ruyung kawannya jauh lebih berat sehingga suara yang ditimbulkannya juga berbeda daripada suara ruyung Lengcu. Sedang tenaga pukulan kawannya yang lain jelas terlebih mudah lagi dibedakan. Sampai sekian lama satu lawan dua keadaan masih sama kuat, ketika dikacau oleh senjata rahasia orang ketiga, Lengcu menjadi agak kerepotan, walaupun paku lawan dapat dikebut jatuh oleh lengan bajunya, namun dia terpaksa perhatiannya harus terpencar. Sejauh itu orang di luar hanya menyambitkan senjata rahasia saja dan tidak ikut menyerbu ke dalam. Meski usia Lengcu belum banyak, namun pengalaman kangowinya cukup luas, dari keadaan ini ia tahu orang di luar itu pasti. Bertugas juga mengawasi kemungkinan di luar, kalau tidak terpaksa tidak nanti ikut menerjang ke dalam. Tiba-tiba Lengcu mendapat akal, segera ia geser ke-kesana dengan cepat, sekali ruyungnya menyabat dari jauh, lentera di dalam kamar seketika dipadamkannya. Keruan kedua lelaki tadi menjadi kebuakan jika satu lawan satu jelas mereka bukan tandingan Lengcu, dalam keadaan gelap gulita mereka tidak berani lagi sembarangan bergerak. Lengcu juga berdiam di pojok ruangan untuk menunggu kesempatan baik bila mendadak dapat menyerang lawan. Dalam keadaan begitu orang yang di luar itu tentu saja terlebih tidak berani masuk ke situ, sebab kalau dia menerjang masuk begitu saja akan berarti menjadi sasaran lawan yang berada di tempat gelap. Oleh karena itulah suasana seketika berubah menjadi sunyi, semuanya diam saja menanti kesempatan baik. Dalam keadaan begitulah N.I.O. Toa Koh sampai di tempat pondokan Liong Lengcu ini. Di luar tiada cahaya bulan dan bintang, di dalam ruang juga tidak ada sinar lampu. Kepandayan Toa Koh tinggi dan nyali besar, tanpa pikir ia depak pintu rumah terus menerjang ke dalam. Cuma sayang, ia hanya berjaga kemungkinan disergap musuh di dalam rumah dan tidak menyangka di luar rumah juga ada musuh. Ketika mendadak terasa angin tajam menyambar tiba, sekali pukul ia bikin rontok secomot jarum yang disambitkan oleh si baju hijau tapi pada saat yang hampir sama, tau-tau dari belakang juga menyambar tiba angin tajam ingin. Menghindar sudah tidak keburu lagi, lengan terkena sebuah tau keting. Dengan murka Toa Koh merenbentak, keparat, berani kau sergap diriku. Segera ia putar balik dan menubruk keluar. Sekali hantam, orang yang mengintai di luar itu digenjotnya hingga terpental. Tangkas juga orang itu, begitu melompat bangun kembali ia menyambitkan tiga buah paku maut. Dengan sendirinya sekali ini N.I.O. Toa Koh sukar berjaga, kedua tangan menghantam sekaligus, angin pukulannya menggetar senjata rahasia musuh sehingga mencelat balik. Orang itu lantas berteriak, maaf, N.I.O. Toa Koh, aku salah serang, kita. Jika sudah tahu siapa aku, kenapakah serang terus-menerus? Siapa kau bentak Toa Koh? Mestinya orang itu hendak menyatakan sebagai orang sendiri, tapi mengingat antara N.I.O. Bok dan Tachi-nya saja sudah bukan lagi orang sendiri, mana dia berani menerangkan siapa dia. Terpaksa ia menghamburkan lagi Tau Kuting sambil berteriak, N.I.O. Toa Koh Hengka sudah terkena senjata rahasiaku yang berbisa, jika ingin selamat lekas duduk tenang dan merawat lukamu dengan baik. Kalau tidak bila banyak mengeluarkan tenaga, racun pasti akan menjalar terlebih cepat. Sehabis bersuara ia terus lari. Ternyata Toa Koh tidak menghiraukan gertakannya, tahu-tahu ia sudah melayang ke sana dan menghadang di depan orang. Biarpun keracunan juga akan kubinasakanmu bentak Toa Koh sambil menubruk maju serupa elang menyambar kelinci. Sebenarnya kepandayan orang itu juga tidak lemah, kalau melawan dengan cermat mungkin takkan kalah dalam sepuluh jurus. Tapi sekarang ia sudah kedar lebih dulu, maka satu jurus pun tidak mampu melawan. Terdengar suara krak, begitu kedua tangan beradu, kontan tangan orang itu terkilir, cepat ia berteriak minta tolong kepada kedua kawannya. Hektometer, baru sekarang kau minta tolongkan sudah terlambat, memampus kau bentak Toa Koh, serem tak ia melancarkan serangan liok yang jiupula. Tanpa ampun orang itu menjerit ngeri, tulang rusuk dadanya sama patah dan roboh terkapar bermandi darah sehabis membinasakan lawan, N.I.O. Toa Koh sendiri pun merasa lemas lungelai serupa habis sakit berat, kepala terasa pusing dan mati berkunang-kunang. Mendingan cuma lemas saja, lengan yang terkena tau keting itu terasa kaku dan mati asa, dalam waktu singkat rasa kaku itu sudah menjalar hampir setengah badan. Ternyata benar paku orang memang beracun. Cepat Toa Koh mengatur nafas dan mengerahkan tenaga dalammu untuk menahan menjalarnya racun. Tapi ia tau kera demikian hanya dapat tahan sementara, tenaganya sekarang sisa sedikit saja, tanpa serangan dari luar pun sukar baginya untuk mengadakan penyembuhan diri sendiri. Sebagai seorang kangung kawakan meski tau bahaya sedang mengancam, sedapatnya mengambil risiko dengan main gertak. Ia hentikan melawan menjalarnya racun, dengan sisa tenaganya ia membentak, ayo, keparat, masih ada berapa kawan melekas menggelinding keluar semua. Biar ku mampuskan kalian satu per satu. Hehehe, jangan coba lari. Ketika mendengar jeritan ngeri kawannya ini, kedua orang yang berada di dalam telah sama ketakutan setengah mati. Mereka tidak tahu antara Liong Lengcu dan Nyeo Toa Koh juga ada pertengkaran, mereka cuma tau Lengcu pacar Nyeo Yam, sedangkan anak muda itu juga kemenakan iblis perempuan yang berjuluk Loa Jiukuan Im ini. Setelah kawannya dibereskan di luar, bila Nyeo Toa Koh masuk lagi ke dalam ruang jelas mereka berdua akan mati kutu. Karena itulah kedua orang lantas lari keluar dengan menyerempet bahaya, pada saat itulah kebetulan Nyeo Toa Koh lagi membentak menyuruh mereka menggelinding keluar. Toa Koh tidak tahu dengan pasti mereka lari keluar karena ketakutan, maka ia tetap main gertak dengan lagak hendak menubruk maju sambil membentak. Jangan lari. Entah karena tegang atau memang tidak kuat lagi, baru saja ia melangkah kaki lantas terasa kaku, hampir saja ia jatuh terjungkal. Sebenarnya kedua orang itu hendak melarikan diri, melihat keadaan Toa Koh itu mereka kegirangan dan segera menyerangnya. Namun pukulan Toa Koh tetap sempat dilontarkan, tampaknya hendak menghantam si baju kuning, di tengah jalan mendadak berubah arah dan memukul dada si baju hijau. Dengan sendirinya si baju hijau tidak mudah diserang, cepat ia pasang kuda-kuda dan ikut pukulan itu sambil membentak, Toa Koh, kalau bukan engkau yang mampus biar aku yang binasa. Berbareng ia pun melancarkan pukulannya. Rupanya ia menjadi nekat. Ia pikir Toa Koh sudah keracunan, baru saja juga kelihatan mau jatuh, diduganya tenaga orang sudah banyak berkurang, ia harap sekali pukul dapat merobohkan Toa Koh dan dapatlah mereka melarikan diri. Jika dalam keadaan biasa, dengan kepandayan NIO Toa Koh itu, Kero mengadu jiwa si baju hijau ini tentu akan cari mampus sendiri. Sekarang racun sudah menjalar dalam tubuh Toa Koh, sisa tenaganya tidak ada tiga bagian lagi, jelas dia tidak sanggup menahan pukulan si baju hijau. Menyadari keadaan sendiri, cepat NIO Koh ganti siasat, pukulannya berubah menjadi tutukan, dengan cepat jarinya menutup jalan darah tik hiat di punggung tangan lawan si baju hijau merasa tangan seperti digigit nyamuk, meski cuma merasa sakit pegal itu dan daya pukulannya tetap dilontarkan, namun gerakannya sedikit lebih lamban. Rupanya tangannya berkulit kasar dan berdaging tebal, karena tenaga dalam NIO Toa Koh sudah habis sehingga tutukannya kurang kuat, maka sukar membuat lumpuh lawan. Si baju hijau bergirang, cepat ia berseru kepada kawannya, lekas maju, jangan takut, tua bangka ini sudah keracunan. Sembari mendesak kawannya ia terus ganti serangan, dari pukulan berubah menjadi tebasan telapak tangan untuk memotong jari NIO Toa Koh. Baik, kau mau adu jiwa biarlah kulayani kau bentak Toa Koh. Ia pun ganti serangan menjadi pukulan dasyat. Si baju hijau terkejut, ia pikir jangan-jangan perempuan tua ini sengaja main licik. Ia bermaksud ganti serangan lagi, tapi sudah terlambat, terpaksa ia pentang tangan yang lebar itu untuk mencengkeram kepalan lawan. Karena kepepet, Toa Koh telah mengerahkan segenap sisa tenaganya pada serangan terakhir ini, si baju hijau tergetar mundur tiga tindak dan hampir saja terjungkal. Baru berdiri tegak, tenaga pukulan NIO Toa Koh membanjir tiba pula, tapi sekali ini ia cuma tergetar mundur dua tindak. Merasakan gejala demikian, rasa takut si baju hijau seketika lenyap, teriaknya, tenaga perempuan tua ini memang betul sudah lemah, kenapa takut padanya, ayo lekas gunakan ruyungmu membelit leharnya. Sebagai teman sejawat NIO Bok, meski tidak menguasai kuful yok yang jiu, namun ia cukup kenal cirinya ia tahu jurus serangan NIO Toa Koh itu seharusnya susul-menyusul menghantam tiga kali dan satu lebih kuat daripada yang lain. Akan tetapi sekarang diketahuinya tenaga pukulan Toa Koh justru bertambah lemah pada pukulan berikutnya. Karena seruan si baju hijau, segera temannya si baju kuning melihat juga kelemahan Toa Koh itu, tanpa ayah liat terus memutar ruyungnya dan melancarkan jurus serangan maut, yaitu ruyung membelit leher. Mana bisa NIO Toa Koh membiarkan lehernya dijerat, mendadak ia menunduk, berbareng lengan baju kiri terus mengebut. Cuma sayang tenaga kurang, kebutan maut ini tidak berhasil. Walaupun lehernya tidak sampai terjerat ruyung musuh, tidak urung pergelangan tangannya terbelit. Tangan Toa Koh kesakitan, tapi si baju kuning juga tidak mampu menariknya roboh. Dengan sisa tenaga sekuatnya Toa Koh bertahan dan tetap tak dapat melawan dua orang yang satu menarik kepalanya, yang lain menyerat pergelangan tangan. Diam-diam Toa Koh mengeluh sekali ini pasti akan celaka, tiba-tiba terdengar orang tertawa dan menyindir, hehehe, Lo Ajiu Kuan Im rupanya juga kewalahan menghadapi dua orang kroco, kenapa tanganmu yang pedas tidak kau gunakan sekarang? Ternyata Liong Leng Chu sudah di samping dan sedang menonton pertarungan mereka dengan tertawa. Mendelik Toa Koh saking gemasnya, bentaknya, siow yeow. Li! Hah, masih berani kau maki diriku? Lihat ruyung jengek. Leng Chu sambil layun ruyungnya. Betul, Nona Liong, seru si baju kuning dengan girang. Akan lebih baik kau bantu kami saja. Bicara terus terang, kami dan ayah Nye Oyam adalah teman sejawat, kami sama-sama jago pengawal istana. Nye Oyam telah kenapa? Ia mengira Liong Leng Chu hendak melabrak Nye Otoa Koh, tak tersangka ruyung Liong Leng Chu mendadak menyabet ke arahnya dan tepat membelit leharnya. Haha, kau gagal menjerat lehernya, sekarang lehermu yang ku jerat, bagaimana, enak bukan rasanya jengek-keleng? Chu sambil nenarik ruyungnya terlebih erat, karena tak bisa bernafas, seketika si baju kuning tercekik mampus. Biasanya si baju kuning suka membunuh lawannya dengan kera begitu, tak tersangka sekarang ia pun mati dengan kera yang sama. Di sebelah sana karena tekanan lawan hilang satu, segera Nye Otoa Koh menghantam sekuatnya, kontan tulang rusuk si baju hijau digenjotnya hingga remuk, sambil menjerit orang itu terpental dan binasa. Toa Koh sudah kehabisan tenaga sehingga sekujur badan lemas lunglai, teriaknya. Siaw Awuli, boleh titik boleh kau bunuh aku saja. Kenapa harus ku bunuhmu ujar Leng Chu? Masa tidak kau ketahui untuk apa ku datang kemari kau datang mencari Nye Oym bukan tanya Leng Chu. Betul, ku datang mencari kemenakanku, tapi juga bukan melulu untuk menyuruhnya pulang saja. Ku tahu, maksudmu menyuruh dia jangan bergaul denganku, bukan? Hektometer, rupanya kau pun tahu aku tidak suka padamu, kata Toa Koh. Jika kau ingin menjadi istri Nye Oym tanpa rintangan, kenapa tidak kau bunuh diriku sekarang? Bicara terus terang, aku juga jemuh padamu, ucap Leng Chu dengan tertawa. Hektometer, tidak kau katakan juga ku tahu, ayolah lekas turun tangan, seru Toa Koh. Aku tidak sama dengan watakmu, bila ku benci seorang tidak harus ku bunuh dia. Engkau tidak ingin lagi kawin dengan Nye Oym? Belum kupikirkan hal itu. Cuma, kalau aku ingin kawin dengan dia, biarpun hendak kau rintangi juga kakak Yam takkan menurut kepadamu. Sampai mendelik Nye Otoa Koh saking marahnya, dan peratnya, anak Yam sudah terpikat oleh siluman cilik seperti kau ini, pandangan dia juga berubah menjadi busuk. Aku yang menolong jiwamu, tapi engkau berbalik memaki diriku. Tegur Leng Chu dengan tertawa. Nye Otoa Koh berteriak parau, aku tidak terima kebaikanmu, aku lebih suka mati tanganmu. Mendadak Leng Chu juga menarik muka, katanya, baik rupanya engkau ini memang orang yang tidak tahu kebaikan, jika begitu mari ku sempurnakan kehendakmu. Sembari bicara ia terus pencet mulut Nye Otoa Koh sehingga terbuka, lalu menjejalkan sebiji obat ke dalam mulutnya, dalam keadaan lemas Toa Koh tidak sanggup melawannya. Disangkanya obat itu pasti racun sudah keracunan di leluhi racun lagi, tentu matinya akan tambah cepat. Siapa tahu, begitu obat itu tertelan masuk ke dalam perut, segera terasa hawa segar mengalir ke seluruh tubuh, rasa kaku kemang tadi lantas lenyap dan dapatlah dia bergerak dengan bebas. Obatmu ini? Tanya Toa Koh diin ragu. Engkau tidak mau terima kebaikanku, aku justru hendak memaksamu menerima kebaikanku, kata Leng Chu dengan tertawa. Obat itu terbuat dari teratai salju yang hanya tumbuh di Tian San, khasiatnya dapat menawar ksen segalu macam racun. Pada waktu kemenakanmu meninggalkan. Tian San dahulu gurunya memberi tiga biji pil ini kepadanya, sekarang tersisa satu biji ini saja dan diberikannya kepadaku, kini ku gunakan untuk menyelamatkan jiwamu. Jika engkau tetap tidak mengaku menerima budiku, anggaplah aku mewakili kemenakanmu yang menolongmu. Penuturan ini membuat Ten Yeo Toa Koh tidak dapat bersuara lagi. Dengan tertawa Leng Chu menyambung, bila mana engkau tetap ingin mati, ya terserah padamu. Bila perlu boleh kau benturkan kepalamu di dinding, umpamanya, atau boleh kau jerat lehermu dengan ruyung di tanah ini. Jika kau takut sakit, silakan gantung giri atau terjun ke sungai. Pendek kata sekarang tenagamu sudah pulih dan sanggup membunuh diri sehingga tidak perlu minta ku bunuhmu lagi. Hektometer, kau inginku mati, aku justru tidak mau mati, terpaksa Toa Koh mencari alasan. Leng Chu tertawa, katanya, sebenarnya kita pun ada kepentingan bersama, buat apa mesti saling bermusuhan. Ada kepentingan bersama apa antara kita tanya Toa Koh dengan mendongkol, tampaknya sekarang ia tidak memakai si Nona sebagai si Oye Aung Lee lagi. Sedikitnya ada suatu persamaan, kata Leng Chu, yaitu kita sama-sama memperhatikan Nye O Yam dan berharap ia akan kembali dengan selamat. Betul tidak? Mau tak mau Nye O Toa Koh harus mengaku, betul. Memang hendak ku tanya padamu, adakah dia kembali kes ini? Aku pun hendak tanya padamu, dia telah mengunjungi Chin Wan Piao Kiok, masa engkau tidak bertemu dengan dia jawab Leng Chu. Berdebar hati Toa Koh, katanya, jika demikian, jadi engkau belum lagi mengetahui bagaimana hasil kepergiannya ini. Baik akan ku katakan padimu, bukan saja sudah kulihat dia di Piao Kiok, bahkan sudah kulihat dia di rumah Bin Sing Leong. Terkejut juga Leng Chu, oh, dia pergi ke rumah Bin Sing Leong. Ia pernah bicara tentang orang Shibin itu kepadaku, katanya Bin Sing Leong adalah satu di antara ke-6 murid ayahnya yang terbusuk. Ketika melihat dia, aku lantas tahu siapa dia, sambung Toa Koh. Tapi dia justru tidak mau mengaku bibi padaku. Dengan tak sabar Leng Chu tanya lagi, lalu bagaimana setelah kau lihat dia berada di rumah Bin Sing Leong? Toa Koh menjadi marah pula, jawabnya, dia membantu Bin Sing Leong memusuhiku. Kera bagaimana dia memusuhimu tanya si Nona. Sebenarnya Toa Koh tidak mau menjelaskan, tapi lantaran dia ada permintaan kepada Nona itu, terpaksa ia bicara, pendek kata aku telah kecundang olehnya, ketika hendak ku bunuh Bin Sing Leong. Dia justru menutup hiatoku dan membawa lari orang Shibin itu. Lalu apakah engkau curiga aku yang menyuruhnya berbuat begitu tanya Leng Chu dengan tertawa? Jika bukan lantaran suruhanmu, maka jelas dia hanya kenal ayah kandungnya dan tidak mau tahu masih ada seorang bibi seperti aku ini, kata Toa Koh. Memangnya apa arti ucapanmu ini tanya Leng Chu? Meski ayahnya adalah satu-satunya saudaraku, tapi karena tamak harta dan serakah pangkat, dalam banyak hal saudaraku ini menganggap aku suka merintangi hari. Depannya, tutur Toa Koh. Maka ingin ku tanya padamu, apakah N.I.O. yang sengaja hendak menempuh jalan serupa ayahnya? Justru terbalik, jawab Leng Chu. Kedatangannya ini adalah ingin membujuk ayahnya agar jangan mau lagi menjadi antek kerajaan Bu Anjing. Jika begitu, mengapa dia bertindak begitu kepadaku? Kenapa pula dia membantu Bin Sing Leong jika sudah jelas mengetahui yang juga antek kerajaan yang busuk? Aku paham sekarang seru Leng Chu mendadak. Kau paham apa tanya Toa Koh? Kakak yang tentu titik tentu berada di rumah ayahnya, kata Leng Chu. I, sayang, sungguh sayang. Karena seruan si nona, Toa Koh lantas menyadari juga apa yang dimaksudkan si nona, katanya. Betul juga, dia tidak sengaja membantu Bin Sing Leong melainkan cuma menipu orang si bin itu agar membawanya menemui ayahnya. Mungkin begitu pula maksud tujuannya dia mencari Oh Lian Pui dan Song Pengki di Piau Kiyok. Cuma aku tidak tahu apa maksud yang yang kau katakan. Leng Chu lantas bertutur, tadi waktu kedua keparat yang mampus itu datang dengan mengaku orang suruhan kakak Yam. Dia bilang padaku bahwa kakak Yam sudah bertemu dengan ayahnya, dengan sendirinya tadi aku menyaksikan keterangan mereka. Adalah tepat jika engkau tidak mau terperangkap oleh mereka, sekalipun benar mereka membawamu ke rumah ayahnya mungkin juga bukan mempertemukan kalian. Melainkan justru akan membuat celaka padamu, tanpa terasa ucapan to aku ini sudah bernada membela Leng Chu. Sayang yang kemaksudkan adalah kita telah terlanjur membunuh mereka sehingga tidak diperoleh keterang senelain yang kita perlukan, kata si Chona. Sampai di sini, mendadak ia tertawa dan berseru, Ah, sungguh aku ini sudah lingyuuk. Engkau adalah kakak Nyeobok, Tentunya kau tahu tempat tinggalnya. Hendaknya lekas kau katakan alamatnya, biar ku susup ke rumahnya untuk mencari kakak Yam. Tidak, aku tidak tahu, jawab to aku. Masa engkau tidak tahu tempat tinggal adik sendiri? Leng Chu menegas. Tentunya kau tahu saudaraku itu adalah jago pengawal istana dengan sendirinya tempat tinggalnya harus dirahasiakan. Maka Leng Chu tidak dapat tertawa lagi. Sebaliknya hati Nyeo Toa Koh merasa lebih tentram, katanya, ayahnya mungkin ingin membunuhmu, bahkan sangat mungkin juga takkan sungkan terhadapku sebagai kakaknya. Namun terhadap putra sendiri masa juga akan dicelakainya.